Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahannya efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Gala, terus memacu pelaksanaan reformasi birokrasi. Banyak terjadi inefisiensi, baik APBN maupun APBD. Banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas, banyak. Terdapat peningkatan cukup signifikan dalam pencapaian berbagai agenda reformasi birokrasi sebagai bentuk konkret kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan. Untuk instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik, persentasenya meningkat tajam. Pada tahun 2014, untuk kementerian dan lembaga hanya 59,03 persen. Pada tahun berikutnya, terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 80,52 persen. Tahun 2016 sebesar 84,15 persen. Grafik kenaikan yang cukup mengembirakan juga terjadi di pemerintah provinsi. Jika tahun 2014 baru 30,3 persen, meningkat menjadi 47,06 persen pada tahun 2015 dan 67,71 persen pada tahun 2016. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, dalam tiga tahun ini, pemerintah telah melakukan pembubaran 23 lembaga nonstruktural atau LNS. Dalam mendukung pengembangan wilayah perbatasan terpencil dan terluar, Pada tahun 2016 sehingga 2017, pemerintah telah mengangkat calon pegawai negeri sipil dalam formasi khusus seperti PTT Dokter, Bidan Desa, Guru Garis Depan, Tenaga Harian Lepas, serta Tenaga Bantu. PTT Dokter dan Bidan Desa sebanyak 39,090 orang, ada 6,296 Guru Garis Depan, serta 6,058 Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu yang telah diangkat menjadi CIPNS. Pada tahun 2017 ini, pemerintah juga membuka dua tahap penerimaan CIPNS. Tahap pertama, pemerintah membuka 19,210 formasi CIPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung. Sedangkan untuk tahap kedua, pemerintah membuka 17,928 formasi CIPNS untuk 60 kementerian, lembaga, serta Provinsi Kalimantan Utara. Yang paling menarik, proses seleksi CIPNS tahun 2017 ini menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, baik dalam seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang, sehingga pelaksanaannya berlangsung bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mengakselerasi perbaikan pelayanan publik, Kementerian PAN-RB menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Dari tahun ke tahun, jumlah pesertanya meningkat tajam. Gerakan lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian PAN-RB menggulirkan pembangunan mal pelayanan publik. Melalui mal ini, berbagai pelayanan diintegrasikan dalam satu gedung. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih ringkas dan lebih terjangkau. Saat ini, mal pelayanan publik sudah berdiri di Surabaya, Jakarta dan Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!